Jujur, berat banget buat aku untuk meninggalkan kamu, Sayang. Tapi aku harus tetep berangkat. Lagian kamu tuh ngapain sih? Waktu pindah kampus segala, kalau sekali. Udah lah, kita gak usah bahasin lagi ya. Lagi pula juga, pas aku disana, kita kan bisa teleponan setiap hari. Bisa video callin. Nanti, setiap di Burst Messer kan aku pula. Jadi kita bisa ketemu setiap hari. Gitu dong senyum. Lagian juga kalau aku kesana kan bukan berarti kita pisah. Iya, kamu pergi bukan berarti kita pisah. Tapi kamu inget ya, kamu jangan sampai kegoda sama bulat-bulat disana. Kamu tuh yang hati-hati. Cowor setitnya kan pada ganteng-ganteng. Enggak, aku setia kok. Kamu tenang aja. Tapi kamu tau gak, aku bersyukur banget. Dulu pas ada ajaran biasa talis di kampus, aku dateng disini. Kenapa? Soalnya itu pertama kali kita ketemu. Dan aku jatuh cinta sama kamu pada batang pertama. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka suka. Karena ikatan hati, kesamu terjaga sampai mati... Della... Malam guguan kok di kamar doang udah kayak jomblo. Della, secara teknis gue emang jomblo. Tapi gak usah diunggit-unggit juga kali. Kutuk, 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 sedih amat. Yaudah yuk, kita jalan aja yuk. Maaf lo kok sama cowok lo. Yaudah kan lo bisa cari cowok. Ih, ngaco lo. Telepon dari siapa tuh? Dirli. Yaudah, angkat-angkat. Udah, lo jangan nanya sama dia. Udah cepetan angkat. Halo? Hai, Bel. Ya. Lo dimana? Lo gak kemana-mana? Enggak. Jalan yuk. Jalan kemana? Ya, kemana aja. Yang penting jalan. Gimana? Gua jemput lo ya. Oke. Aduh, kenapa gue iyain sih pergi sama Dirli? Ini gara-gara lo nih makanya gue jadi iyain gak pergi sama Dirli. Ih, Bella. Lo tuh kenapa sih? Eh, inget ya. Vino itu ke Ausi empat tahun. Lo mau jomblo sampe empat tahun. Eh, kasian kali sia-sia kecantikan lo. Udah deh, bentar kan kalo misalnya Vino udah balik lagi, lo kan bisa balikan sama dia. Udah, cepetan sekarang siap-siap denden yang cantik. Ayo, ayo. Bel, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kalo cowok udah ngomong gue mau ngomong sesuatu sama lo. Biasanya abis itu dia bakal ngomong. Gue suka sama lo, Bel. Bel, lu kenapa? Gak kok gak apa-apa. Gak kok gak apa-apa. Gue ke toilet dulu ya. Aduh, tukar bener. Dia pake nembak gue segala lagi. Aduh, gue harus gimana nih. Gue telfon deh, nak. Dia pasti tau gue harus ngapain. Halo? Halo? Eh, lo tau gak? Gak tau. Eh, dia nembak gue. Dia? Dia siapa? Dirli, Dirli nembak gue. Ngacau gak sih tuh anak? Biasa aja kali. Terus gue harus gimana dong sekarang? Yaudah, lo terima aja. Wah, ngacau loh. Ntar kalo Vino tau gimana. Udahlah, Vino gak bakalan tau kok. Itu sih tergantung pinter-pinteran lo nya aja. Udahlah. 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 Tidak ada jam segini. Gue WhatsApp aja deh. Bella sayang, besok aku balik lagi ke Jakarta. Ternyata ada persyaratan yang masih kurang. Dan aku terpaksa harus nunda tahun depan. Sampai ketemu besok ya. Love you. Aduh, terus gimana dong nasib gue? Gue baru aja nerima cintanya Dirli. Masa iya gue cancel? Ben, lu kenapa ada kabar buruk ya? Gak apa-apa. Enggak kok, gak penting. Bener. Aduh, yuk kita lanjut makan. Eh, Ben. Tuh, kamu tuh ya. Ada-ada aja itu cabe. Tengah. 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 Terima kasih. 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 ... Terima kasih. Terima kasih. Lo itu udah gak ada hak apa-apa. Sekarang status lo udah bukan siapa-siapanya Vino lagi. Gue mantannya. Ya sama aja, tetep aja lo gak ada hak. Itu dia. Eh! Belle, please dong jangan bikin gue malu. Aduh, gue gak malu. Ya tapi gue yang malu. Tolong dong dengerin gue. Kalau lo mau Vino balik lagi sama lo, jangan kayak gini caranya. Terus gue harus gimana caranya? Ya lo harus sentuh hatinya Vino. Lo harus kasih perhatian sama dia. Gue gak kasih perhatian kok? Apaan? Lo tuh gak pernah kasih perhatian sama Vino. Yang ada lo tuh neror dia. Masa orang kasih perhatian gak tau waktu. Yang ada Vino bakal benci sama lo tau gak? ei! Terima kasih. Enggak, aku cuma mau ngingetin kamu. Jangan lupa makan malam nanti kamu sakit. Ya, kasih ya. Telepon dari siapa? Dari Bella. Kamu masih suka telponan sama dia? Enggak. Dia ngomong apa? Cuma ngingetin aku doang. Supaya aku makan. Jadi gimana? Mau langsung pulang atau mau makan dulu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Buat gue? Iya. Aku bakal seneng banget kalo kamu mau terima bunga ini. Udah, Bel. Kita tuh gak bakal balikan lagi. Iya, aku tau. Aku juga tau kok kamu udah sama selfie sekarang. Tapi ya, anggap aja bunga ini sebagai salam perpisahan kita. Vino! Selfie! Aduh, gue gak ada maksud bikin selfie jemuruh. Tapi kalo nanti Vino diputusin sama selfie, ya syukur deh. Kau lupakan semua yang pernah terjadi. Sayang, tunggu dong. Kamu gak perlu marah. Kalo HP aku gak ketinggalan di mobil kamu, aku gak akan pernah tau kalo masih berhubungan sama Bella. Aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Semalem dia nelpon kamu. Ngingetin kamu buat makan. Barusan juga dia ngasih kamu bunga. Masih mau bilang gak ada apa-apa? Hah? Emang kenyataannya kayak gitu? Sel, denger ya. Asal kamu tau. Aku tuh udah kecewa banget sama Bella. Dia udah selingkuhin aku. Dan aku paling benci sama Jerry yang selingkuhin. Jadi aku gak mungkin lagi balikan sama dia. Sampai kapan? Aku sayang sama kamu, Selfie. Aku juga sayang sama kamu, Vino. Aku sensesuka with me. Aku Aku kalo je Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cantik banget. Aku suka deh liatnya. Thank you. Oh iya, kamu mau makan gak? Aku udah pesenin spesial buat kamu. Kan lagi daya ya? Mau aku suapin? Enggak, itu kan sih. Sama siapa tuh dia? Gue harus foto. Kok lobet sih di saat lagi genting kayak gini? Tapi gue yakin banget itu pasti selingkuhannya dia. Gue harus cepet-cepet kasih tau Bella. Gimana, enak gak makanannya? Kok mau? Boleh, suapin dong. Bang, 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 bang. Apaan sih? Gue punya info penting buat lo. Apa? Ini yang nemuin cowok buat gue. Eh, ini lebih penting dari semua itu. Eh, ini lebih penting dari semua itu. Gue baru aja ngeliat selfie mesra-mesraan sama cowok lain di kafe. Gue rasa dia selingkuh. Eh, jangan ngarang ya. Eh, gue beneran. Kenapa sih lo gak percayaan banget sama gue? Gue itu tadinya mau fotoin. Tapi sampai gue keburu lowbed. Hal lagi yang ngapain juga gue pake ngarang segala. Gak ada gunanya juga. Gak dapet untung juga. Berarti gue harus kasih tau, Vino. Bener. Lo kasih tau aja. Siapa tau Vino bisa balik lagi kan sama lo? Ah, enggak. Gue udah gak ngarepin juga balikan sama dia. Ya, terus ngapain lo pake ngasih tau dia segala kalau lo udah gak ngarepin dia? Yah, gue cuma gak mau Vino disakitin sama perempuan lain. Cukup gue aja yang pernah nyakitin dia. Ya udahlah ya, terserah lo aja. Apapun yang menurut lo bikin lo bahagia, gue ikut terbahagia deh. Gue coba dulu deh. Mau diangkat-angkat sih teleponnya. Bel, lo sendiri kan yang bilang katanya nomor lo udah dihapus dari HP-nya Vino. Lo juga yang gak mau sendiri sama gue. Kalau Vino gak akan pernah mau angkat nomor yang gak dikenal. Yaudah deh. Udah gitu gue samperin aja. Bener tuh, lo samperin aja. Yaudah, gue siap-siap dulu ya. Silahkan duduk dulu ya. Bener, aku disuruh masuk sih. Maaf, Bener. Kamu ngapain disini? Vino, aku minta sama kamu untuk jauhin selfie. Maksud kamu? Dia selingkuh di belakang kamu, Vino. Bel, Bel. Kamu kok jadi begini sih? Udah lah, kita tuh gak bakal sama-sama lagi. Jadi aku minta tolong ya, aku minta tolong sama kamu. Dan coba-coba jauhin aku sama selfie dengan cara-cara kamu kayak begini. Cara kayak gini? Apa maksud kamu? Ya kamu udah kesini. Kamu ngejelekin dia. Udah gitu kamu fitnah lagi dia selingkuh sama orang lain. Enggak, enggak, enggak. Aku gak fitnah. Tadi sore, Diana ngeliat selfie lagi sama cowok. Mereka lagi mesra-mesraan. Kamu liat sendiri gak? Enggak. Sorry, aku gak punya waktu buat ngomongin hal gitu. Tapi... Aduh... Kenapa sih? Ini tangan aku kejepit. Sorry, sorry. Sakit. Yaudah. Itu satu-satunya cara biar Vino bisa percaya sama omongan lo. Kalau selfie itu punya cowok lain selain dia. Terus caranya gimana? Tanya sono sama mba Google. Kenapa harus gue terus sih yang nyari jalan keluar buat lo? Ya karena kita best friends forever. Giliran ada masalah aja lo lari ya ke gue. Ya itu dia gunanya best friend. Pokoknya lo harus bantuin gue. Titik. Apa harus gue sih? Dena, lo itu salah satu orang yang bikin gue putus sama Vino. Jadi lo gak boleh nolak buat bantuin gue cari bukti. Tentang selfie kalau dia itu selingkuh. Dan lo gak boleh nolak. Terima kasih. 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 If Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lagi megang apa? Saya lagi nyapu nom disitu Kalian emang gak bisa diperintah ya? Kalian itu pembantu, harusnya kalian nurut sama majikan Maaf non, kalo di Hong Kong Majikan yang nurut sama pembantu Bukan pembantu yang nurut sama majikan Permisi nom Eh, kurang ngajar ya Dibuk Oh, harus pura-pura sakit Eh, halo Beb Iya nih, perut aku sakit banget, gak tau kenapa Ehm, nanti malem Ehm, aduh gak tau, kayaknya bisa deh Jam berapa? Jam tujuh Ketemunya di mana? Di cafe Tiara ya? Oke, jam tujuh di cafe Tiara Oke, see you I love you too Untung aja Vino percaya kalo gue sakit Mimo juga percaya kalo gue ke cafe buat beli stop asparagus buat mama Jadi Vino gagal merugokin selfie sama selingkuhannya Gue harus kasih tau sama Vino Jam tujuh malem ini di cafe Tiara Ya Gue yakin selfie janjian sama cowok lain Tapi siapa Gondornya Ai-san Ngomong Juga Yen Juga Cang Tengok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aneh banget sih. Masa setiap gue mau ketemuan sama Bimo, Vino selalu aja muncul gitu. Gua ngerasa kayak ada yang mata-matain deh. Tapi siapa ya? Hmm, rasain loh sel. Tapi Vino berhasil gak ya ngegepin mereka? Untung aja, Vino gak ngegep gue jalan bareng Bimo. What? Selfie lolos lagi? Halo, babe. Kok kamu baru nelpon aku sih? Kan aku dari tadi nelponin kamu. Gimana sih? Aduh, sorry ya, soalnya apa aku tadi aku silent. Loh, terus kamu di mana sekarang? Aku di rumah. Di rumah? Bukannya kamu tadi bilang udah di cafe? Iya, tadi aku pulang duluan soalnya badan aku mendadak gak enak gitu. Kayaknya aku masuk angin deh. Sampai muntah gitu masa? Kamu sampe muntah? Iya. Yaudah, kalau gitu aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Ehm, gak usah deh, gak apa-apa. Bentar lagi juga udah baikan. Tapi maaf ya, aku dari tadi gak bisa ngabarin. Habisnya badan aku beneran gak enak banget. Yaudah, gak apa-apa. Sekarang aku ke rumah kamu ya. Boleh kan? Ehm, boleh deh kalau kamu mau ke rumah. Yaudah, see you ya. Oke, sampai ketemu. Dadah. Bye. Selingkuhnya Selfie mau ke sini. Wah. Gue harus fotoin mereka. Halo, Beb. Aku udah di luar ya. Oke. Hei, Beb. Kamu beneran gak apa-apa? Iya, aku beneran gak apa-apa kok. Aduh, tapi kayaknya kita mendingan ke dokter deh sekarang. Soalnya aku takut ada apa-apa sama kamu. Soalnya muka kamu juga pucet kan? Loh, Beb ini kenapa lagi mata kamu? Merah gini. Ehm, gak apa-apa kok. Eh, itu tuh. Bumpung momennya lagi pasang. Cepetan, patah-patah. Beneran gak apa-apa. Tadi aku kesana dulu. Iya, Beb. Gila lama-lama ya. Iya. Kamu kenapa ngotong-ngotong aku? Ehm, enggak, Non. Aduh, Non tuh so sweet banget sama pacarnya tadi. Kita jadi iri ya. Iya. Jangan boong. Enggak, Non. Kita gak boong. Gue yakin nih, dua orang ini pasti yang selama ini mata-matain gue. Kayaknya selfie curiga nih sama gue. Ikut gue. Jangan-jangan selama ini yang ngebocori info gue ke Vino kalian ya. Vino siapa, Non? Gak usah ngelis deh. Eh, hape lu mana? Mana? Nom, handphone saya nyudah bapaknya, Non. Mana sih nih, Kasin? Nom, handphone saya nyudah bapaknya, Non. Eh, tuh, enggak ada, Non. Eh, tuh, 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 enggak ada, Non. Eh, mana apinya? Enggak ada di sini ya. Kasihin gak? Eh, eh, gimana gue mau ditonjok tadi tuh? Eh, eh, tunggu. Eh, kemana lo? Woy! Eh, Bel, kenapa kita lari ke sini sih? Kita kan harusnya lari keluar. Oh, lu kenapa ngambil nyanyi-nyanyi? Kita harus kabur. Bukain, Woy! Tuh, Tuhan. Tuh, gimana aja? Eh, gue bukain aja. Eh, jangan, jangan ngacok lo. Buka gak? Gue hitung sampai tiga. Kalau gak dibukain, gue bakal lapar polisi. Eh, Bella, kita bukain aja yuk. Oh, jangan. Nanti kalau kita ditangkap polisi, gimana? Terus kita dimasukin penjara, lo mau ngasih penjara? Ya. Eh, udah, kita bukain aja. Satu! Dua! Tiga! Mana, Bella? Bener kan dugaan gue? Ternyata selama ini yang ngebocokin semuanya Kak Vino itu, lo. Pantesan aja setiap gue janjian sama Bimo Vino selalu muncul. Kalian sebenernya siapa sih? Saya Tukiem. Eh, saya Tukinem. Kita pembantunya non-Sophie. Gue gak percaya sama kalian. Kalian ternyata. Kebunan kepalanya. Eh! Tidak aja. Mereka pasti bakal nemuin Vino. Gue sekarang harus gimana? Aduh, aduh. Bentar, stop, stop, stop. Capek tau gak sih? Kita tuh mau kemana sih? Aduh, kita harus ke rumah Vino sekarang. Lo ngapain? Ngambut, ngambut. Dia mau ngasih bukti-bukti foto inilah. Kita tuh harus ngasih tau sama Vino kalau Salfie tuh selingkuh. Ya kenapa gak lo kirim aja sih? Zaman sekarang kan udah canggih gitu lo. Tinggal kirim. Aduh, dia gak bakal kecaya. Pokoknya lo harus ikut sama gue buat jadi saksi. Oke? Eh, eh. Eh, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Apa sih? Aduh, handphone gue ketinggalan. Udah lanjut. Eh, senang, 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 eh. Nena! Pino! Vino! 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 Ngapain lagi sih kamu kesini? Vino. Vino. Aku minta sama kamu tinggalin Salfie. Bel, mau kamu tuh apa sih? Tolong dong. Lupain aku. Vino. Aku udah gak berharap untuk balikan lagi sama kamu. Aku cuma gak mau kamu dikecewain sama Salfie. Maksud kamu apa? Dia tuh selingkuh, Vin. Udah dua kali ya? Dua kali kamu nyuruh aku ke cafe. Dan dua kalinya aku gak ngeliat Salfie sama selingkuhannya. Nih. Ini selingkuhannya. Kamu lihat sendiri. Cukup aku yang ngecewain kamu, Vin. Aku gak mau sampai ada perempuan lain ngecewain kamu. Jujur. Aku udah gak ngarepin balikan lagi sama kamu. Tapi aku gak rela kalau sampai ada perempuan lain yang nyakitin kamu. Kamu tuh terlalu baik buat disakitin, Vin. Kamu ngapain kesini? Pasti beliau udah cerita banyak kayak ke kamu. Pasti dia udah nuduh kan kalau aku selingkuh sama Bimo. Udah deh. Sekarang udah jelas semua. Jadi mendingan kamu pulang aja deh. Aku bisa jelasin kok. Jadi Bimo ini saudara aku. Dia bukan selingkuhan aku. Kita emang deket banget. Sampai banyak orang yang ngira kalau kita tuh pacaran. Jadi dia bukan selingkuhan kamu? Bukan, Vin. Gue ini Bimo. Saudaranya selfie. Makanya lu jangan salah paham dulu dong. Bahang! Eh, kalian baru tuh ngaku aja deh. Ini gue udah punya bukti-buktinya. Lo salah paham, Bella. Lo cemburu kan sama gue? Sampai lo rela ngelakuin apa aja biar gue putus sama Vino. Gue gak nyangka ya. Ternyata lo sejati ini sama gue. Tapi, Vin. Udah deh. Sal. Tidak aku ya. Tidak usah aku udah curiga kalau Bimo itu selingkuhan kamu. Ternyata dia selingkuhan kamu. Maaf ya, Sal. Kalau lo masih di sini? Tidak. Yaitu bukan saudaranya selfie. Vin. Gue punya rekaman mereka berdua. Kalau lo gak percaya, nih, lo liat aja sendiri. Tuh aku juga bisa merotin Vino buat keuntungan kita berdua. Kita bakal bahagia sama-sama. Yah, kita anggap aja, Vino itu atau yang berjalan buat kita. Kamu jahat banget ya sama aku ya. Tega kamu ngelakuin ini. Sekarang kita putus. Tapi kan, Gimana sih, nak? Tidak putus. Udah lu sekarang pulang semuanya. Pulang dari rumah gue. Lu juga, buruan. Sub indo by broth3rmax Gue penasaran deh. Lo tuh gimana sih caranya bisa nemuin bukti-bukti itu? Kan handphone gue ketinggalan di rumah selfie. Yaudah, pas gue ambil, pas ada kejadian itu, ya sekalian aja. Tolong ya, kamu pura-pura jadi saudara aku. Please. Aku janji, aku bakal kasih kamu mobil yang waktu ini kamu minta. Asalkan kamu mau pura-pura. Ya, kamu mau kan nolong aku. Tahu aku juga bisa kok, mau rotin Vino buat keuntungan kita berdua. Kita bakal bagai sama-sama. Ya, kita anggap aja, Vino itu atau yang berjalan buat kita. Dina, Dina, makasih banyak ya. Lu tuh udah banyak banget bantuin gue. Oh my God. Ini semua demi dirmantan. Dirmantan. Kalau dipikir-pikir, konyol juga ya gue ngelakuin hal-hal kayak gitu. Eh, tapi ingat, yang paling penting, lo itu harus move on. Move on? Iya, lo tenang aja. Gue pasti move on. Gitu dong. Non, ada tukang pos. Ya, iya bi, ya makasih. Kenapa kampus diem segini? Tahu, yaudah di, di cek aja dulu. Ya, tunggu ya. Ada kiriman apa ya, mas? kamu. A- Ka-mu. A- Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.